Salah satu pemeran film, I Feel I'm In Love yaitu Samuel Rizal. Dia ini sering banget bawa anak dan istrinya ke lokasi syuting. Waktu kosong di saat syutingnya dimanfaatkan untuk makan bersama dengan keluarganya. Bisa menikmati waktu bersama anak dan istri merupakan momen emas dan membahagiakan bagi artis Samuel Rizal. Dimana bisa melepas rindu agar bisa dekat dengan istri dan anaknya di tengah kesibukan syuting. Hal ini yang membuat Samuel kadang mengajak anak dan istrinya ke lokasi syuting. Paling seminggu sekali atau sekali dalam dua minggu biasanya. Tapi emang gak tentu sih biasanya. Kita disini kan banyak jajanan. Paling kita jajan bareng. Terus kalau misalnya ada senggang waktu, disini kan dekat sama. tempat makan gitu kan. Jadi kita suka keluar bentar makan. Ya kita ini aja. Ngisi kekosongan. Kalau emang harus take. Kita syuting lagi gitu. Berkara dia mau di. Mereka mau di base camp. Atau mau nenggalin saya. Mau makan di luar. Mau nemenin di set juga boleh. Bebas-bebas aja. Di saat selesai kesibukan syuting stripping-nya, Samuel Rizal selalu menyempatkan quality time bersama anak dan istrinya di rumah. Di mana sebelum tidur, ia selalu menyempatkan diri untuk mengajak anaknya bermain. Ada sih selalu gitu. Dan saya emang membuat waktu juga untuk waktu keluarga gitu. Kalaupun misalnya nih, lagi gak ada waktu. Paling malam setelah saya pulang ke rumah, saya main dulu sama anak saya. Ntar anak saya udah tidur, baru saya tidur. Di sisi lain, anak dari pemain film Eiffel, I'm In Love ini, juga selalu menanyakan keberadaan sang ayah. Di mana ia juga tahu kesibukan Samuel di layar televisi. Nanya selalu, kok duduk lama ya? Tapi udah tahu sih, dia udah ngerti. Kalau duduknya syuting, karena kan dia suka nonton juga. Jadi cuma tanya, duduk lama, dia suka nonton. Jadi udah ngerti, udah tahu, udah suka ngikut juga. Terus ada di rumah sekarang. Oh, nanti lagi di TV. Life is but a dream Good, Daddy. Bangun dong kesini anak kamu, Sa. Ya, aku sebulan aja belum, ntar dulu sabar ya. Tenang aja nih, Faisa, Daniela Faisa lagi nonton.